Cara mendeteksi kebohongan seseorang dengan jestur Bagaimana cara mendeteksinya? Saya akan sharingkan dua cara Cara yang lain akan saya sharing pada video berikutnya Jadi, ada kalanya seseorang ingin tahu Apa yang dikatakan lawan bicaranya itu Jujur atau bohong Namun, keberatan untuk menanyakannya Karena orang yang berbohong Kalau ditanya Apakah Anda berbohong? Biasanya jawabnya tidak Sehingga ingin secara langsung Bagaimana dengan membaca jestur Itu bisa kelihatan Orang ini berbohong atau tidak Kemudian yang pertama Cara yang pertama Biasanya orang yang berbohong Itu akan menutup mulut Begitu dia mengucapkan Itu ada gerak refleks menutup mulut Menutup mulut itu bisa dengan benar-benar menutup mulut Atau dengan melekatkan jarinya di mulutnya Jadi, menutup mulut tetapi lebih halus secara Atau begini Kenapa seperti itu? Karena orang berbohong itu sebenarnya secara alam bawah sadar Dia menyadari kalau dia berbohong Kemudian muncul gerak refleks Untuk menutup mulut Kalau anak-anak biasanya murni menutup mulut Begitu dia berbohong Terus Dan orang dewasa Ada galanya memang langsung menutup Tapi seringkali itu menyentuh Membuat lebih soft Supaya tidak terdeteksi kalau berbohong Apakah kalau orang menyentuh mulut saat bicara Itu pasti berbohong Secara umum Hasil dari penelitian menunjukkan hasil yang sama Orang yang berbohong itu Gerak refleksnya adalah menyentuh mulut Tetapi memungkinkan saja Jadi tidak 100% gitu ya Memungkinkan saja ada orang-orang tertentu Menyentuh mulut Tetapi dia tidak berbohong Mungkin karena faktor lain Tiba-tiba ada Ngerasa Gatal gitu ya Bukan gatal Ngerasa Nggak nyaman atau apa Tapi dia nggak berbohong Memungkinkan Kadang-kadang ada Variable-variable tertentu Yang belum Diteliti Pemicu-bemicu tertentu Yang belum diteliti Tetapi secara umum Gerak refleks orang berbohong Itu adalah menyentuh mulut Lalu Jika dua orang Berbicara Atau Anda gitu ya Berbicara dengan orang lain Sementara orang lain tersebut Sedang menjelaskan sesuatu Sedang bicara Kemudian Anda Mendekatkan tangan ke mulut Menyentuhkan tangan ke mulut Itu bisa dideteksi Anda yang tidak Percaya Anda yang Mencurigai orang itu Berbohong Atau Anda meragukan Apa yang disampaikan oleh Orang itu Bisa juga Seperti itu Cara mendeteksi Yang kedua Biasanya Orang Kalau dia Tidak jujur Atau berbohong Itu ada gerak refleks Menyentuh hidung Menyentuh hidung Atau gerakan Yang terkait dengan Mendekati hidung Ada kalanya menggosok Ada kalanya menyentuh Ada kalanya memegang Hidung bagian bawah Kenapa seperti itu Karena Tadi saya katakan Orang berbohong Itu sebenarnya Secara alam Bawah sadar Dia menyadari Kalau dia berbohong Sehingga Ingin menutupi Kebohongannya Sehingga muncul Gerak refleks Menutup mulut Untuk lebih soft Seseorang Tidak menutup mulut Tetapi kemudian Supaya tidak ketahuan Berbohong Di saat Ada gerak refleks Ingin menutup mulut Kemudian muncul Melindungi diri Supaya tidak terdeteksi Kalau berbohong Itu menjauh dari mulut Dan ternyata Mendekatnya ke hidung Sebenarnya Yang di tujuh utama Adalah mulut Kemudian Dibuat lebih halus lagi Dia menyentuh hidung Menyentuh hidung ini Ada teori lain Yang menyebutkan Jika seseorang berbohong Maka Ujung saraf Di hidung Bagian bawah Ujung saraf Di bagian bawah hidung Itu terasa gatal Ada teori yang menyebutkan Seperti itu Sehingga Di saat seseorang Bicara tidak jujur Atau berbohong Maka tangannya Akan Menggaru Atau menyentuh hidung Bagian bawah Kemudian Apakah Kalau menyentuh hidung Itu 100% Bisa dikatakan Dia berbohong Ya belum tentu juga Tetapi secara umum Sama dengan menyentuh Menutup mulut Tadi Secara umum Hasil dari penelitian Di berbagai negara Itu menyebutkan Hasil yang hampir sama Ada Gerak refleks Menyentuh hidung Saat seseorang Berbohong Bisa juga Benar-benar Gatal Karena Mungkin Habis kena Debu Atau apa Atau yang alergi Debu Kemudian Saat berbicara Itu kok Bereaksi Ya tidak dikatakan Dia berbohong Tetapi secara umum Gerak refleks Orang yang berbohong Itu Menutup mulut Dan Menyentuh Hidung Oke Kemudian Ada lagi satu Seseorang Ini terkait dengan Menutup mulut tadi Kadang itu Muncul Ini Batuk-batuk Sebenarnya Tidak sedang batuk Tidak sedang pilek Tetapi Begitu Mengatakan sesuatu Yang tidak jujur Maka Akhirnya Orang ini Batuk-batuk Jadi Tidak sungguh-sungguh Batuk Sebenarnya Dan itu Bagian dari Gerak refleks Oke Anda bisa Mempelajari Gestur Tentang Mendeteksi Kebohongan Ini Di tempat umum Saat ngantri Di bank Misalnya Atau ngantri Di mana Itu sambil Perhatikan Barangkali Ada orang Yang Bercakap-cakap Kemudian Bagaimana Gesturnya Paling tidak Hari ini Saya Berikan Dua Teknik Untuk Mendeteksinya Insya Allah Video berikutnya Akan saya berikan Teknik yang lain Disitu Akan Anda Dapati Orang-orang Dengan Gestur Yang Berbeda-beda Jika tidak Ada gerakan Menyentuh Mulut Atau Menyentuh Hidung Jadi Insya Allah Percakapan mereka Berjalan Lancar-lancar Saja Terima kasih Terima kasih telah menonton!